Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik memang ya Demokrat yakin baca pres pilihan Anies Baswedan kejutan koalisi selain Artinya siapa sih mereka begitu ya Yang kemudian yang ingin mendampingi Anies Baswedan untuk maju di calon presiden Dia dipil pres di 2024 Artinya ini menjadi kejutan luar biasa begitu ya Karena pada hakikatnya yang ditunggu-tunggu oleh lawan-lawan mereka begitu kan Seperti Pak Prabowo, seperti Pak Ganjar begitu Masih menanti siapa sosok wakil dari Anies Baswedan Yang jelas, yang jelas kalau memang ini kejutan ya Mungkin bisa saja bukan AHY begitu kan Bisa saja di luar parpol itu begitu, di luar koalisi begitu Ini sangat menarik sekali begitu ya Karena pada hakikatnya ya di luar sana banyak sekali pro dan kontra mengatakan bahwa Wah kenapa Anies Baswedan dianggap terburu-buru untuk mendeklarasikan wakilnya begitu kan Tetapi ini kan menarik begitu kan Siapa tahu ya siapa tahu kalau kejadian seperti ini bisa ya menunjukkan bahwa Ya Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ya Ini ya Dikutip dari Tempo Jakarta Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra berujar bahwa Baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan sudah menentukan baca presnya Menurut Herzaki pasangan Coapres ya koalisi perubahan itu dipastikan bakal mengejutkan pertarungan lain ya Siapakah mereka begitu kok menarik begitu Jangan-jangan di luar kubu sana begitu ya Pasangan ingin benar-benar akan mengejutkan pertengkaran koalisi dan capres-capres lainnya ya Karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat Ujar Herzaki dalam keterangan pada Ahad 4 Juni 2023 Benarkah Mbak Yeni begitu kan Benarkah Bu Hovifah benarkah AHY begitu Atau akhir begitu bisa saja begitu kan Karena kutipan-kutipan yang kemudian diberikan oleh koalisi besar begitu Apalagi dari partai partai dari anggota-anggota yang tergabung dalam koalisi itu menunjukkan bahwa Ada satu sosok tokoh yang kemudian masih belum disembunyikan begitu kan Dan saya dapat apa namanya bocoran begitu kan Ya karena ini dari apa namanya dari setiap apa namanya orang ke orang begitu kan Ada salah satu tokoh yang menarik bahwa kalau ini menjadi wakilnya Anies Baswedan ya Akan menunjukkan bahwa di Jawa Tengah dan di Jawa Timur akan memenangkan kontestasi itu Siapakah mereka begitu itu rahasia begitu dan saya tidak perlu diungkapkan ya mengungkapkan hal itu Tapi ini menarik bahwa kisih-kisihnya sih itu seorang tokoh luar biasa Kalau itu diterima oleh Pak Anies Baswedan begitu ya Tetapi kalau kemudian itu tidak diterima maka opsi lain akan merujuk ketiga nama itu Ya bisa AHY, bisa Hovifah, bisa Mbak Yeni begitu kan Karena pada hakikatnya kita tahu sendiri begitu dalam situasi dan kondisi hari ini begitu kan Ini sangat menarik begitu Bahkan ia menyebutkan Anies segera mengumumkan Cawa Pressnya Dengan dipastikan merupakan pasangan terbaik untuk maju di Pilpres di 2024 Harisaki mencatatkan pasangan yang menawarkan koalisi perubahan Bakal membuat semangat dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia Ini sangat menarik begitu kan Kenapa ya wakil-wakil Pak Ganjar dan Prabowo masih kucing-kucingan begitu kan ya Melihat menunggu ya siapa wakilnya, siapa wakilnya begitu kan Tetapi kita lihat ya masih ada partai yang sekarang ini masih bermanover sana-sini begitu kan Ujung-ujungnya tidak mendukung begitu Buat apa kita sudah 6 bulan lagi akan melalui pendaftaran begitu kan Masih Cawi-Cawi sana-sini begitu Kalau dia gentle ya sebagai partai pengusung begitu kan Ya silahkan di situ begitu Kalau partai pengusung kan pendukung kan Cawi-Cawi masalah itu kan biasa begitu kan Karena dia tidak masuk di parlemen begitu Artinya apa? Artinya selama ini ya kita tunjukkan di situ siapa mereka Kan begitu logikanya begitu ya Ini Soal apakah cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono Harzaki tidak mau membocorkan Ia mengatakan Anies yang bakal mengumumkan nama cawapresnya Bahkan belum saatnya untuk diumumkan Kita tunggu saja pada waktunya ya Nanti akan diumumkan Mas Anies Baswedan Kata Harzaki Kami harus hati-hati tanpa diumumkan lebih awal pun Ya sudah banyak upaya memotong-motong jegal-menjegal Menyebar rumor kami tidak solid, tidak kompak dan sebagainya Bahkan sebelumnya ya ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto Mengatakan sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan Ditentukan dalam 1-2 hari ke depan Atau saat pertemuan para ketua partai ya tergabung dalam koalisi perubahan Ya bisa saja nanti AHI disodorkan di situ begitu kan Ya karena pada hakikatnya kita tahu ya Bahwa AHI itu punya sosok luar biasa begitu Apalagi di Jawa Timur bisa saja memenangkan kontestasi Pilpres ini begitu kan Tetapi yang namanya politik kita begitu kan Ada pro ada kontra disitu begitu Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi Langkah AHI itu sangat baik begitu Di Jawa Timur begitu kan Bisa saja Pak SBI turun gunung disitu begitu ya Tetapi kalau di Jawa Tengah saya rasa lumbungnya sangat luar biasa Ya dan salah satu katanya toko itu adalah ya Bisa memenangkan di kontestasi di Jawa Tengah Karena beberapa perhitungan Beberapa perhitungan yang kemudian menunjukkan data disitu ya Orang yang tokoh luar biasa begitu ya Tetapi kita tunggu saja keputusan Anies Baswedan begitu ya Bahkan Sugeng memastikan pertemuan para ketua umum partai itu Akan memutuskan siapa cawapres yang mendampingi Anies Baswedan Dia bahkan menyatakan ya mereka akan langsung mengumumkan namanya Keluar langsung namanya keluar akan ada keputusan Kata Sugeng ya di Sekretariat Perubahan ya Jakarta Selatan Artinya Anies ini ya masih nunggu siapa cawapresnya begitu kan ya Terus kemudian kita tahu bahwa kalau Anies Baswedan cawapresnya tentu ya Karena yang menjadi data utama itu adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin ya Karena di satu sisi lawan-lawan mereka begitu kan Tetap akan mengambil diadopsi situ begitu ya Bahkan Sugeng masih enggan membeberkan nama-nama yang digodok oleh tim delapan Koalisi Perubahan sebagai cawapres Menurut dia sosok cawapres ini bagian dari ya kejutan Belum ada petunjuk ya nanti kalau ada namanya bukan unsur kejutan ya kata dia Bahkan sementara itu Wakil Ketua Majelis Surah PKS ya Suhibul Iman ya menyatakan bahwa Dalam konteks tadi bahwa dia mengatakan bahwa Nama copres Anies Baswedan ya sudah ya mengurucut dari yang sebelumnya lima menjadi tiga Setali tiga uang dengan Sugeng ya Suhibul tidak mengungkapkan ya sosok tersebut Kemarin saya sudah sebutin tiga kan sudah tiga saya sampaikan kata Suhibul Artinya ini menunjukkan bahwa apakah ini benar akan merujuk Majelis I Ya katanya benar begitu ya Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu kan Saya rasa sosok Anies Baswedan itu menunjukkan bahwa Kalau memang dia memilih toko itu begitu kan Ya bisa menunjukkan bahwa di Jawa Tengah dan di Jatim itu akan Lumbungnya mereka begitu karena orang-orang toko itu adalah terkenal sekali di Jawa Timur begitu kan Kalau AHY jelas di Jawa Timur akan memenangkan itu begitu ya Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan waktu ke waktu begitu kan Karena pada Haki Kaca ini adalah masalah strategi sebenarnya begitu kan Semuanya kan tergantung pada rakyat siapa yang harus kita pilih begitu Tetapi ketika lihat situasi dan kondisi koalisi berubahan yang katanya tidak solid dan sebagainya begitu kan Tetapi saat ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan bisa memiliki seorang Cawapres disitu begitu kan Artinya apa kalau sudah mendapatkan Cawapres ya Capres, Cawapres dan kemudian akan mengumumkan Cawapres ini kan solid luar biasa begitu kan Ya inilah yang kemudian walaupun ada pencegalan di luar sana banyak spekulasi seperti itu begitu kan Tetapi ingat bahwa faktanya berada di lapangan ya Anies Baswedan solid sekali Kita tunggu saja pengumumannya kedua hari atau tiga hari ke depan begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda Report Kaseraya ini Ini akan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Kodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, jika 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 j